well hello everyone welcome back again to sleepyhead bareng gue Yong ya dan kembali lagi setelah lama tidak ada game-game baru yang bisa gue review maksudnya gue kasih impressionnya di awal-awal karena kayak Evil Dead misalnya gitu gue pengen kasih impression cuma nggak ada duit buat belinya gitu jadi gua nggak bisa dan akhirnya kita kedatangan game-game yang lumayan menarik gitu ya dari ranah permobil-mobilan jadi sebenarnya dua tapi yang pertama ini dulu karena ini kayaknya lagi hype banget dan emang banyak yang mempertanyakan juga ya itu adalah Nino Kuni Cross World teman-temannya jadi ini adalah sebuah game mobile dari franchise Nino Kuni setelah yang kita tahu ya cuma eh gua agak kaget karena kan kalau misalnya kita ngomongin Nino Kuni ceritanya adalah kita kayak ke isekai tapi lewat semacam dimensi ya kayak real world dimension gitu cuma sedangkan kalau untuk yang Nino Kuni Cross World ini kalian itu lewat semacam teknologi soul divers jadi kayak semacam SAO tapi Nino Kuni gitu teman-teman dan yang dijual disini tentu aja obviously adalah franchise Nino Kuni nya beserta style art dari Ghibli ya teman-temannya cuma gua nggak tahu apakah ini game pay to win atau tidak karena ya netmarble gitu ya gua tahu kan kalau netmarble ya ya jadi itu intinya ya udah gua bakal langsung dari awal aja teman-teman ini tampilan title screen ya gua udah pilih server karena gua lahir di bulan April jadi gua ambil yang aku atau urus langsung aja gua tap screen mana nih kok diem Oh udah dia lagi loading Halo gua udah tap screen Oh udah emang agak lemot dari gini jadi ada cutscene gini teman-teman awal-awal ya kayak semacam intro gitu tuh ya itu dia tentu ini ceritanya eh harusnya sih nggak ada sangkut paut teman-teman Nino Kuni 1 dan 2 harusnya tapi gua nggak tahu kalau misalnya ada kalian bisa ngasih gue info lebih lanjut lewat komentar ya sejauh ini sih grafisnya bagus ya buat game HP Mas sekarang game HP game mobile tuh udah bagus-bagus guys grafisnya sekarang tuh Oke jadi sini kita disuruh milih kelas karena ini katanya kayak semacam game RPG gitu di sini ada lima kelas yang tersedia ini dia ada ada rogue dia spesialis main jarak karena dia senjata temannya bow jadi sini kita bisa ngeliat view karakternya bakal animasinya nih kalian lihat tuh yang menunjukkan spesialisasinya lah teman-teman itu dia untuk gua bingung sebenarnya gua udah milih voice pack Jepang tapi malah bahasa Inggris lagi ya 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 udah dan ini kita bisa customize juga tapi tentu aja kalau misalnya gue yang main pasti cewek ya gua nggak bakal customize dulu ini kita bisa view karakter ini dia destroyer kelasnya kayak semacam kelas berserker gitu tanker lah tanker badan tembel gitu damage lumayan gede nah ini dia destroyer oke teman-teman oke terus ada ini namanya dia witch kelasnya teman-teman make magician 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 mage-mage ya gua tentu akan pilih antara dia atau yang satu lagi teman-teman kalau yang satu lagi bocil sih memang cuma cewek gua tetep aja nggak peduli dan katanya teman-teman kelas-kelas ini ada tier-tiernya sendiri teman-teman oke ini dia ada kelas engineer teman-teman jadi akan lebih main ke gadget ya oke dan terakhir ada swordsman ya orang terganteng di game ini kayaknya cuma gua tetep aja nggak peduli dan katanya teman-teman dan kelas-kelas ini ada tier-tiernya sendiri teman-teman jadi katanya swordsman ini tier S di game ini gitu jadi gua nggak tahu apa apa yang bakal digacha juga gua nggak ngerti sebenernya ya oke tentu saja aduh yang mana ya gua akan pilih onesang apa ya onesang deh ya gua akan pilih dia aja deh teman-teman iya uh kan gue ditunggu sama dia kan pecah sekali ya sejauh ini pengisi suara apa ke voice actingnya bagus ya kita langsung aja view character gua nggak tahu nanti untuk animasi skillnya akan seperti apa Oh bisa di skip cuy karena itu udah lihat gua bakal customize sedikit untuk karakter kita bisa pilih rambut tapi rambut sebenernya udah basically udah disediain jadi nggak bakal terlalu ribet juga ini aja kesannya bakal lebih taf terus untuk warna rambut gua akan kasih warna hmm blondi jangan aja ngobrol biru aja kayak aku terus ada cost Oh ternyata yang dijual kostum kostum guys ya kalian bisa lihat ini preview kostum tuh oh iya iya oh jual belahannya iya 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 oh default kostum seperti ini oke 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 langsung aja kita next usah lama-lama oh matanya bisa kita bikin beda bisa kita bikin beda warna ya nice gue bikin beda warna matanya obviously biar keren biar keren aja gitu terus kita bisa customize face juga oh customize face nya cuma kayak ngasih feature muka doang ya kasih tato wah ini oke sih ya ini aja deh body type bisa kita atur pendek tinggi terus lebih ke arah kurus atau agak berisi gua bikin agak berisi aja biar agak gede dikit opainya eh maksudnya apa badannya biar kerasa agak berotot dikit temen-temen ya cuma itu kayaknya masih agak terasa oke oke segitulah ya segitu ya langsung skin tone udah udah bener nggak perlu terlalu putih juga main color ini untuk bajunya em bakal gua bikin selara saja kalau untuk warna baju ya em ya kuning lah eh jangan ini aja pink dengan aksen warna coklat sih oke sebenernya temen-temen ya ini aja lah oke alright let's go wuh ini dia untuk starter ceritanya temen-temen jadi ceritanya kotanya tuh udah berkembang jauh sekali ya cuma oke lah ya dia dikasih basic cerita gitu niat gitu dibikinnya ada cutscene nya ada semacam animenya nah ini yang gue bilang ya temen-temen ya jadi dipasangin teknologi kayak soul diver gini temen-temen jadi kayak SAO sebenernya kesannya nah itu dia ya kayak SAO aja kalian tuh ditransport ke suatu tempat MMORPG gitu nah itu dia kita udah masuk ke isekai temen-temen oh iya close beta test temen-temen berarti basicnya kayak game bener iya basicnya kayak game berarti ya jadi emang basicnya game aja gitu temen-temen kita ibarat karakter apa manusia asli ikut beta test sebuah game oh cuma rusak ya iya bener cerita standard isekai kayak semacam SAO lah iya 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 oke oke ah oke oke hmm voice actingnya dipikirin loh temen-temen bagus loh voice actingnya loh nggak bohong loh gue oke voice actingnya bagus loh temen-temen seriusan oke tap the screen to login oh oke kita kebangun di kerajaan ini udah kebakar oh gue jadi penasaran sama voice acting Jepang ya kalo kayak gini ya eh oh ada QTE juga ternyata oke 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 ada QTE temen-temen alright oh cuma seksion awal-awal doang ya hmm itu kayak bakal jadi salah satu boss yang kita lawan tentunya ya wah anjay cuma sumpah ini niat banget dibikin jadi event ini MMORPG cuma ada gachanya ya oke lah buat gue karena dia bener-bener niat bikinnya ada cutscene nya ada anime nya apa potongan anime yang dipikirin asli sih ini worth it banget sih ini juga grafisnya setara gamenya yang di PS3 ya jujur bahkan lebih bagus dibanding yang di PS3 hmm kita kebingungan apakah ini quest tapi sebenernya oh oh purely kayak kita main game MMORPG terperson ya tuh oh oh naga nyerang cuy sejauh ini sih grafisnya cakep banget sumpah grafisnya cakep banget sejauh ini ya oke terus dari segi gameplay ini masih awal banget jadi belum bisa kelihatan tapi untuk grafis cerita ini sih dipikirin bener-bener sih worth it banget sih sumpah bagus banget oke oke kita 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 sebagai royal protector ya temen-temen ya oke oke itu dia monster-monsternya wow alright apakah ini fight pertama kita oh karena kita magic jadi melayang ya oh oke aaaa oke 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 untuk skill button nya kayak gitu ya oke jadi bener-bener untuk nge-dodge ya kita harus harus kita sendiri emang yang harus menghindar oke 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 waduh 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 dikelubungin cuy nice nice hmm makan tuh oke oke wah kalo kayak gini gue jadi kepikiran grinding ya temen-temen ya grinding nya bakal kayak apa coba ini ibarat kalian main game MMORPG di PC cuy by the way ini tuh ada emulator khusus yang disediain sama mereka untuk main di PC cuma kalian hati-hati itu tuh masih ditulis PC trial version jadi ada beberapa fitur yang gak tersedia gitu wasp wawah anjir well it would appear that this is where your duty ends makanya gue lebih milih main untuk di iPad dibanding mainin yang versi PC nya karena takutnya nanti ada fitur-fitur yang gak ada gitu atau trouble gitu kata-kata gue ga mau ya oke ini dia putrinya harus kita selamatin Wah, anjir, apakah dia bakal ngorbanin diri? Tolong melindungi kita, itu... Atau... 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 Jadi ternyata terjadi malfunction gitu temen-temen ya dan kita bener-bener keisap ke dunia ini yang beneran gitu jadi bukan... Oke... Masih ada sedikit glitch di situ, ooo... Dia bisa ngetransport portal, oke... Atau... 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 ostic Oh uh skill ada banyak ya kalian bisa ngeroll ngedot sekalian bisa lompat Wah pecah sih ini ada Wah ini sih Wah pecah sih ini sih guys ini sih pure MMORPG cuy Wah gila sih ini sih skalanya sih gede banget ini bentar ya sebelum kita ke cek-cek kayak gitu oke di sini ada equipment ada power up ada familiar familiar nih kayaknya semacam pet harusnya Hai selada record karakter untuk ngeliat status dan skill kostum tuh kalau bisa lihat ada deck juga gua atau itu apa ada title ada Mount bahkan ada kelas great tuh kayak kayak semacam awakening terus ada power up lalu ada challenge ada shop shop masih belum bisa dibuka jadi kita akan selesai main quest dulu ya untuk saat untuk lihat shop ya kita bakal touch aja Oh bisa otoran bisa otoran Oke santai ini sih grafisnya bagus banget sekali lagi teman-teman ini adalah apa kondisi maksimal kalian bisa main di tablet atau mobile game ya gitu ini udah yang paling high harusnya cuma bakal cek dulu ini ada get the lay of the land with clue untuk West nya bentar gue coba cek settingan Oh bisa auto riding juga ya alias bisa ada auto jalan juga jadi kalian bisa fokus ke hal lain Oke di sini ada settingan Oh voice-nya masih voice kita ganti coba ke depan Wah belum didownload teman-teman ntar aja deh ya terus ada kamera itu mode auto untuk settingan grafis coba gua lihat udah very high by the way ini ada advance settingnya Oke ini udah setara game PC ya udah setara Genshin Impact game PC kalian bisa advance setting lebih jauh lagi teman-teman ternyata Oke kita matiin aja kita langsung ambil Oke gua bakal ngambil ke frame padahal Hai eh untuk iPad gua dia support up to 120-120 fps tapi dia cuman sedian sampai 50 cuman ya udah nggak apa-apa gua belai mau puluh biar lebih smooth and then eh coba gua lihat apa jalan-jalan dari settingan ya entah ya lasing bakal gua ambil efek saya nggak apa-apa makin berat it's okay di penyukin maksimalnya ya all right oke nah ini bakal lebih smooth jelas teman-teman pergerakannya karena banyak banget hal yang perlu kita perkenalkan di sini ya Oke di evermore tuh ini jauh lebih smooth lagi sekarang pergerakannya oke ternyata skill total ada enam sepertinya bisa kita gunain teman-teman ini gue masih cuma tiga doang apakah ada semacam gathering di sini belum ada Oke sejauh ini dunianya indah banget grafisnya serius banget digarapnya bener-bener story back apa backstory juga oke Hai niat deh sampai dibikin semacam potongan anime anime lagi anime terus ada cutscene 3D nya juga oke banget sih oke banget sih ini event ada gaca-gacaan tapi ini worth it teman-teman paling gacanya harusnya sih kostum ya harusnya gacanya kostum teman-teman harusnya cuman gua nggak tahu ya Oke kita bakal ikutin dia untungnya bisa auto di jalanin teman-teman kalau misalnya kalian harus guys pure jalan sendiri lama-lama capek juga sih karena ini dunianya luas banget deh dari yang kita lihat tadi dari map aja like hell Oke sejauh ini voice actingnya gue suka banget oke banget hai 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 Oke ada semua ada pengguna magic juga kayak kita hai 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 wih karakternya cakep ini guys artinya artibli bat bisa auto battle juga teman-teman udah fix ini bakal jadi game grinding bakal jadi game grinding mobile terbaru ya udah fix banget ini gua bener-bener pure enggak mencetak apa-apa teman-teman gue cuma nahan iPad gua doang supaya tetap ke dalam keadaan berdiri ini juga udah berjalan secara auto aja semuanya sebenernya tuh Hai terus tentunya ada sistem leveling kalau misalnya di pojok kiri itu ada level ya untuk penggunaan untuk penggunaan consumable juga bisa auto ya ini mah udah auto semua udah Hai event kalian main juga kayaknya bisa auto grinding deh harusnya nama-nama baru kita bisa naruh nama temen-temen kalau nama ya jelas ya kalau game ginian kitsune ini Oke mantap Wah udah dipakai cuy siapa nih yang pakai nama kitsune ini Hai sialan kitsu Hai Wah udah dipakai juga cuy hai 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 Hiro 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 Wah capek anjing contents unusable siapa ya hai 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 Mira Mira Hai cape nama ini gua biu ini Hai Julie 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 Wah pecah cuy siapa siapa nama eh Hai Hai Julie Desai Lily bodo amat anjir maaf saya ini gua pakai namanya ah let's go anjir saya Lily oh iya bener teman-teman ada pet juga disini oke 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 sih voice actingnya oke sih sejauh ini sih dan yang paling gua suka apa seenggaknya tuh ada aksen ngomongi gitu nggak pure cuma gerak-gerak doang terus ada dialog gitu oke quest komplit kita tinggal pencet lagi ini untuk auto oke oke kita bakal sambil bawa fetch mission jadi ada fetch mission standar kayak gini juga sejauh ini untuk interaction juga oke ya temen-temen ya bagus ya kayaknya bener-bener kita gameplay dilepas ketika kita sampai ke hometown gitu deh harusnya oke oke take the deck alright bisa auto jadi bener-bener kalian nggak perlu ngapa-ngapain temen-temen ini purely auto semuanya temen-temen pure kalian bisa tinggal ya kalian mau sambil ngapa-ngapain sambil dimapa dia sambil auto jalan nggak ada problem ini sih fix sih pengganti genshin impacted sih fix sih anjir fix ini fix oke ini ada pohon oke selesai kok sih udah kalian tinggal pencet aja jebret udah yang jadi problem disini adalah nanti kita mesti grinding kita mesti leveling karena tentunya scaling level musuhnya kayak bakal lumayan gila kalau gue liat-liat ya apalagi ini net marble nih maksud gue nggak mungkin kalian nggak keluar sesuatu temen-temen net marble tuh nggak mungkin temen-temen pasti kalian akan mengeluarkan sesuatu temen-temen di net marble ya pasti percaya sama gue free-to-play itu hampir tidak mungkin di net marble temen-temen ya oke sejauh ini voice actingnya gue masih suka dipikirin baik-baik banget sama mereka ya oke oke untuk ekspresi karakternya juga lumayan loh lumayan loh oke oke apa nih kita dikasih apa ini oh iya 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 kau kayak semacam Krak tua apa Kak Tuar gede memang wah eh tadi ngeklíz hilang gitu shiha pihak pousse wu ini vetnyaih telah hilang anjir masih ada glitch-glitch gitu ya teman-teman ya masih ada glitch-glitch gitu ya Oh jadi tikus cuy Oh ini dia pet kita teman-teman wah sumpah sih voice actingnya dipikirin banget sih asli sih ini kayak setara lo mainin game triple-A nya PS ini ya kayak lo mainin Nino kuni aja sih teman-teman kayak gini persis-persis banget Oh I can tell from your expression that you all right then allow me to be this is a warrior of heart a familiar this one was born in the heart of the forest before it was contaminated Oh oke jadi tetap ini untuk penet teman-teman Oh bisa ada total 3 pet yang kita gunain secara bersamaan Oke kita bakal ke familiar bisa kita upgrade juga kayaknya nih bisa kelihatan tuh ya ada skill-skillnya juga ada toysnya Oke kita bakal udah dia udah ke-equip terus kita link ke heart kita Oke simpel Oke ini si Chloe oke 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 menarik 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 oke 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 sih sejauh ini gua suka sih purely kayak game RPG aja cuma kita belum ngeliat gacanya ya kita belum ngeliat apa belum ngeliat apa yang harus kita keluarkan gitu untuk upgrade ini karakter ya belum kelihatan disitu teman-teman ini sejauh ini masih kelihatan kayak ini game barunya Nino kuni aja gitu yang ada di PS gitu yang ada di konsol gitu sejauh ini kayak gitu ya yang gua lihat harusnya sih familiar ini bisa kita kasih nama harusnya waduh 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 untuk roke nggak kelihatan itu telan dalam apa nih sengaja dibikin gelap ya tuh ini dia makanya yang gua bilang teman-teman kenapa worth it karena dibikin bener-bener niat nih bikinnya nih kesannya masih kayak jrpg pada umumnya aja gitu kayak nggak bakal ngeluarin duit sama sekali padahal kita nggak tahu nanti ketika shop terbuka ya jadi mari kita lihat bersama ya apa yang ada di shop karena itu penting juga teman-teman bakal menentukan seberapa grindingnya dan seberapa pay to winnya ini game seberapa pay to earnnya ini game lebih lepas ya karena ini jrpg ya dan tentunya pasti ada sistem pvp juga nanti ini makanya gua bilang backstory itu jelas-jelas banget diceritain nih niat sih niat banget bikinnya sih cutscene-nya mulai dari 3d-nya terus ada cutscene animenya juga emang niat banget dibikin at least itu yang bisa gua cungin jempol ke developernya cuma tinggal masalah sistem game apa ya sistem hal-hal yang harus kita keluarin aja di gamenya gitu apa yang harus kita keluarin buat upgrade apa yang kita harus keluarin buat kostum gitu kan oke sih sumpah voice actingnya bagus gabung gua voice actingnya bagus oke selesai misinya nah ini kita udah mulai ada new costume available kodex reward collection class level up kita naik level terus ada pre-registration event reward langsung gue collect aja gua nggak tahu kita dapat apa ini Oke terus kita coba lihat untuk eventnya ini apa ini Oh outfit kita dapat baju temen-temen dapat kostum alright kita langsung buka sini aja Oh Oh ini dia pvp-nya temen-temen ya kalian bisa pk setting kalian bisa dasing bisa doesn't attack any player terus ada only attack ketika ada orang yang nyerang duluan terus ada vigilante Hai gitu ya terus ada Hai terus ada save area nya ya tuh kalian bisa lihat tadi ada apa nih tuh kayak pk not allowed area terus ada your current PK score is 103 on 5 ini ada orang tuh pada player lain tuh ada new costume available kalian bisa lihat disini outfit disini langsung kita gunain aja kebetulan dapat juga bisa kita die juga ternyata kita bisa ganti warnanya ada red clock bisa kita craft ternyata oke butuhnya agak banyak ya lumayan ya ternyata kostum bisa kita buat kostum-kostum yang begini nih kayaknya harus digacah nih harusnya nih Oh enggak bisa kita buat juga oke 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 rambut oke alright oke nice terus ada face nice juga kayaknya ah itu dia tadi teman-teman kalian sudah melihat karansinya ya diamond temen-temen ya masih belum bisa gue masih harus jalanin beberapa misi dulu baru nanti shopnya kebuka ada achievement reward juga oke kita langsung ambil aja dulu temen-temen dapat diamond nice terus kita cuci dulu ini bakal jadi di sesi first impression yang cukup lama sih temen-temen itu tadi ada maunya kucing itu maun ternyata oke hmm alright kita bakal auto jalan aja sembari kita lihat-lihat sistemnya ya ada record ada kodex ini untuk baju-baju atau item-item yang kalian punya terus kalian kumpulin nanti bisa dapat hadiah nah bener kan sesuai perkiraan gua oke terus ada kostum kita dapat yang explorer ada satu setnya temen-temen ternyata gue cuma dapat baju doang tuh ada kepala nya juga ternyata oke kita maju aja gue bakal agak percepat ya gue bakal agak percepat ya oke tinggal kita autoin aja temen-temen ini bener-bener pure gak ngapa-ngapain sih selesai sih tinggal kalian aja leveling gitu nanti ada tempat grindingnya misalnya tempat grinding yang bisa dapetin banyak XP dimana harusnya sih gitu ya nanti ada oke oke tinggal auto aja ini bener-bener tinggal juga kelar temen-temen asal kalian farmingin aja asal kalian leveling aja gitu terus kalian disini bisa langsung ngeliat player-player lain juga jadi ini kayaknya apa tempat utama ya main main town kayaknya ya bisa dibilang tuh player juga di depan tuh yang bawa yang naik kucing oke 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 terus ini untuk radar target list sejauh ini sih oke banget temen-temen cuma ya jelas penggunaan baterai bakal lebih kenceng ya di ini game ya oke oke ini dia untuk quest lagi gua agak percepat lagi temen-temen oke ada quest yang reputasi ada yang main juga ternyata kalau naikin quest yang reputasi kita bakal bisa lanjutin story nah ini dia cognition kita lihat computation oke nah kita disuruh farming disini temen-temen ya apakah tempatnya jauh oke 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 sip kita bantu dulu gua penasaran sama shopnya dulu temen-temen oke kita dipanggil hey Elvina namanya guys ya voice actingnya oke sih sumpah gua udah gak bisa berkata-kata lagi voice actingnya oke banget niat banget oke ada pose kayak semacam gesture gitu ya my name is Elvina did you ignore what I just said you mean they're already signed with me no what we recently embarked on a new no we don't have talk oke ini cerita gak penting sebenernya ini si manima oke terus aja kita skip ya temen-temen hai 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 the fetch mission gini untuk awal-awal tuh enggak tahu deh sebuah pemilihan yang cukup salah mungkin menurut gue oke ini harus sendiri temen-temen kalian gak bisa ngarepin auto tadi dikasih tahu sama karakter kita ya jadi karakter kita bergerak sebagai hero juga oke oke udah dia langsung auto lagi untuk menyelesain misinya gitu oke 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 ada battle juga di dalam kota ya kalau misalnya emang questnya ya alright sejauh ini kalau dari segi skill ya lumayan memuaskan lah dari segi animasinya terus impactnya lumayan memuaskan sejauh ini mungkin akan lebih kelihatan kalau misalnya class destroyer sih karena magic ya alright selesai gue yang paling gue penasaran adalah fitur shopnya soal temen-temen akan segila apa gitu ya oke di sini kita udah bisa untuk ke main quest lagi karena tadi ditahan di reputation quest saat ini sudah discussing ini ini kita udah kelarin isinya ini dia udah mulai nih teman-temannya untuk welcome eventnya nih kalian tuh bisa lihat tuh tuh ada quest questnya juga kalian bisa dapetin apa ini final reward ebon taurex defense type Oke ini kayaknya Oh ini 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 apa pet juga teman-teman familiar familiar pet pet ini pet ya bisa dapet peters ini ada seven day check-in kita bisa dapet ah bintang empat weapon Iya 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 Oh equipment Samen kupon ah ternyata ini yang dijual teman-teman ya persenjataan iya 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 kostum Oh araso araso iya 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 ini udah nggak ada yang bisa dipencet lagi natin Oke kita harus selesai misinya kalau mau dapet temen-temen ya terus ada launch celebration iya 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 ini kayak semacam kalian main apa ya laples kali ya Iya kayak semacam main laples kayak kayak gini ini modelnya nih oke ya gua nggak tahu itu buat apa tapi gua pambil aja dulu ada dua gratis ngerol Oke kita dapat apa itu gua juga nggak tahu sama terus ada kiriman lagi welcome to evermore kita udah dapet itu udah seven day check-in reward ya kayak kalian main game yang saya apa Seven Deadly since lah sama-sama aja iya cuma karakter nih gua nggak tahu nih berarti dia gacanya kayak di equipment sama kostum sih sama material kostum sih karena Kak kalau kostum tuh bisa di craft teman-teman kayaknya ini yang kita butuh adalah materialnya berarti ya masih belum kebuka untuk shop sayang banget padahal pengen lihat untuk shopnya ya sini ada record ada achievement nanti aja bakal gua ambilin bisa enhance juga cuma gua nggak tahu apakah enhancement nya ada ancur-ancur atau enggak gua bakal enhance dulu teman-teman kali buat menggunakan kalian doang juga Hai alright itu dia ya kalau udah upgrade ntar aja lagi terus ada karakter ada skill kita bisa naikin skillnya lagi Oke standar RPG standar lah level up kita level up aja yang bisa ada batasan levelnya untuk level up Oke kita akan jalanin quest lagi teman-teman ya atau enggak mungkin gini teman-teman biar ah bisa dibilang mengirit waktu ya gua bakal kasih unjuk ketika ada shopnya udah kebuka aja oke mantep ya temen-temen ya Nah temen akhirnya udah sampai untuk tutorial yang shop setelah misi-fetch mission yang membosankan itu ya ada di sini kita bakal lihat shopnya teman-teman Hai hari kalau dari ininya ada kata bandel-bandel gitu loh hmm oke Oh iya 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 ini di akhir kita bisa lihat temen-temen kita bisa beli potion di sini eh oke nah disini udah mulai kebukaan ya teman-teman bentar ini bakal gua matiin dulu autonya ini ada event ini tadi kita terus ada welcome bandel nih kayaknya seharusnya nah ini dia teman-teman ada equipment Samen jadi yang dijual gacha disini adalah equipmentnya ya pertama adalah equipment Hai terus kostum Hai dan tentu saja resources lalu ada pet juga alias familiar itu kalian bisa Samen juga disini jadi yang digacha tuh itu teman-teman lalu ini ada new adventure bandel ada welcome bandel seharga 35.000 itu dapat 5 kupon untuk Samen equipment teman-teman oke terus ada special welcome sahaja 29 dapet 15 kali Samen familiar ya familiar akan jadi fitur kunci di game ini ya untuk dapetin partinya solid Hai terus ada deluxe itu bisa dapet live ring ama aksesoris terus yang Royal itu 1,2 itu bisa dapetin kayak semacam Rainbow life familiar kapsel itu bisa dapet familiar atau pet bintang 4 kayaknya mentoknya di bintang 4 ya untuk petnya ya oke terus ini disini ada ada diamond juga sebenernya cuma gua nggak tahu gunanya untuk diamond di sini apa teman-teman karena Oh ini paling nih additional AI mode time jadi kayak kita bisa minta AI untuk farming ketika kita lagi off harusnya sih kayak gitu ya harusnya kayak gitu terus ada tracer chaski juga oke oke ya dari segi harga sih standar sebenernya nggak mahal-mahal banget cuma untuk Samen Samenannya ini yang gue masih belum kepikiran akan seperti apa ya terus disini kita bisa apa bisa level up skill juga tadi juga udah gue naikin sempet kita bakal dikasih notif ini terus ada equipment enhanceable itu ntar aja juga terus ada achievement reward collection reward juga udah sih iya iya baru itu aja ini soalnya ada Samen ya cuma belum kebuka tapi udah jelas itu udah pasti gacanya itu temen-temen sama ada medal ya oke oke paling itu aja untuk first impression gua dengan game Ninokuni crossworld ini kalo misal kita ngomongin grafis ga usah ditanya ini udah setara kalian main game konsol triple A yang bertemakan anime atau jrpg kayak gini grafisnya sama persis dari segi musik background pemilihannya bagus banget juga udah oke grafis oke banget juga artnya gue suka ya artnya Ghibli obviously terus dari segi sistem gameplaynya ya standart mmorpg lah temen-temen bukan sesuatu yang baru bukan sesuatu yang outdated juga jadi fitur standart yang ada di jrpg lah cuma ternyata disini kalo kita ngomongin soal samen-samenannya adalah lebih ke arah equipment kostum sama familiar atau padnya kayak gitu yang lumayan keras sih equipment ya tentu aja temen-temen ya karena itu kan jadi apa ya bahan utama kita atau item utama kita untuk grinding untuk leveling tentunya kan karena disini kita bakal leveling juga kayaknya leveling dan grinding disini bakal lumayan keras udah gitu tadi ada AI mode time itu kayaknya kita bisa nanti pakai AI mode ketika kali kitanya lagi off gitu kita lagi nggak mainin game secara langsung kayak gitu ya terus di sini ada CP juga obviously kalian bisa lihat di pojok kiri jadi semakin tinggi CP nya itu menentukan seberapa kuat kalian untuk di medan pertempuran gitu ya entah nanti untuk ngelawan orang seperti pvp karena kalian tinggal aktifinnya juga gampang banget untuk pvp disini kayak gitu terus juga sama palingan ya nanti di setiap daerahnya kayaknya harus ada scaling level yang ditunjukin lewat map dan kira-kira minimum CP nya berapa harusnya ditunjukin lewat map gitu jadi kayak semacam apa ya kalau gua ngeliat mah kayak black desert online ya black desert online yang mobile tapi ya kayak semacam itulah cuma beda style aja ya kayak semacam itu ya udah mungkin itu aja dari gua ya untuk persimpresion dari Ninokuni Crossworld ini oke worth it untuk kalian mainin cuma tentu game ini akan memakan waktu kalian tapi tenang aja udah disiapin fitur auto riding auto routing juga sama auto fight jadi harusnya kalian bisa tinggal sambil ngapa-ngapain gitu oke apakah game ini harus gua stream atau enggak kalian bisa langsung komentar aja di bawah atau bales di live chat karena obviously ini bakal gua premiere langsung kasih tau gua kalau misalnya memang worth it mungkin ini akan jadi salah satu game yang gua live streamingin oke mungkin segitu aja temen-temen thank you udah nonton sampai akhir thank you udah like share video subscribe and thank you so much to our member yang udah menjadi pendukung pertama gue gitu ya lewat karya-karya saat ini kalau misalnya kalian juga mau dapetin perk-perk menarik itu bisa langsung aja klik link di deskripsi disitu bisa kelihatan perknya lengkap sampai harga-harganya juga oke mungkin segitu aja dari gua see you on another first impression video bye bye guys ciao